Intro Sebagian besar burung berburu dengan melihat mangsanya dari kejauhan lalu menyambar dengan cakar tajamnya. Namun sebagian lagi mereka berburu dari carak yang sangat dekat dan membunuh mangsanya dengan brutal. Pada video kali ini kita akan membahas 7 momen brutal ketika burung berburu mangsa. Burung bubut versus tikus Burung bubut terbiasa memakan ular tikus reptil dan mamalia kecil lainnya. Ia juga terkenal sebagai burung yang sangat brutal. Seekor induk bubut ini bahkan sudah mengajarkan anaknya untuk brutal sejak dini. Induk bubut memberikan seekor tikus berukuran sangat besar untuk anaknya. Sangat-sangat tidak masuk akal tikus sebesar itu mampu masuk ke perut seekor anak bubut yang masih sangat kecil. Tapi itulah cara induk bubut mengajarkan anaknya menjadi predator yang brutal. Bahkan induk bubut tak segan-segan memberikan anaknya makanan ular yang berukuran cukup panjang. Elang versus Biawak Sudah tidak mengherankan jika elang masuk ke dalam jajaran predator unggas yang paling brutal. Lihat saja betapa hebatnya elang ini saat mencoba mengelabuhi seekor anak biawak di sebuah perairan. Sang elang membawa biawak itu ke daratan dengan cara mencengkram punggung biawak. Ini membuat biawak tak berdaya sama sekali. Membuktikan bahwa cengkraman elang memang sangat kuat. Bangau versus tikus tanah Selain suka berburu ikan, bangau biru juga suka berburu tikus tanah. Persis seperti apa yang dilakukan oleh seekor bangau biru ini. Ia mengendap-endap untuk mematuk seekor tikus tanah yang sudah ia ketahui keberadaannya. Bangau itu bahkan hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja untuk menelan tikus tanah itu tanpa kendala yang berarti. Namun bagi burung bangau biru memaksakan diri untuk menelan mangsa berukuran besar juga bukan pilihan yang tepat. Seekor bangau biru ini terlihat sangat kesulitan saat mencoba memangsa seekor pelut berukuran raksasa yang sepertinya memang sudah tak berdaya. Namun berkali-kali bangau itu tidak berhasil karena memang ukuran pelut itu tak wajar untuk masuk ke perut bangau. Bangau Marabau vs Antelope Burung Marabau adalah sejenis bangau namun memiliki penampilan yang menyeramkan. Ia juga tak kalah brutal dibandingkan dengan burung-burung lain. Lihat saja betapa brutalnya burung marabau ini saat mencoba memangsa seekor bayi antelope. Ia bahkan sengaja membawa bayi antelope itu ke dalam air untuk membunuhnya. Burung Hantu vs Tikus Burung hantu lebih aktif berburu di malam hari. Saat berburu kepakan sayap burung hantu dapat menipu mangsa-mangsanya karena sama sekali tidak bersuara. Ia juga terkenal sebagai burung yang kejam. Lihat saja bagaimana brutalnya burung hantu ini saat mencoba memangsa seekor tikus yang sudah berhasil ia cengkram. Seekor burung hantu ini juga terlihat sedang memangsa seekor tikus yang berukuran sangat besar. Ia bahkan terlihat seperti kesulitan untuk menelan tikus yang sudah berada di paruhnya itu. Karena ulah rakusnya itu ia bahkan sampai kesulitan untuk terbang. Burung Camar vs Burung Dara Burung Camar terlihat lucu namun di dalam jiwanya burung ini sangat brutal. Lihat saja ia bahkan tanpa rasa ampun berusaha memangsa sesama burung yaitu burung dara. Ia mengarak burung dara ke tempat ternyaman untuk dikuliti habis-habisan. Dan kita lihat seekor burung dara sedang memberikan anaknya makanan. Namun apadaya seekor burung camar telah datang. Tanpa berpikir panjang induk burung dara pergi dan mengorbankan anaknya. Ya mudah saja bagi burung camar menculik anak burung dara yang masih tak berdaya itu. Bangau vs Ikan Saat berburu ikan biasanya burung bangau akan membawa hasil buruannya ke daratan. Karena mereka butuh beberapa kali patukan untuk memastikan ikan itu benar-benar berhasil ia telan. Jika ini dilakukan di air jelas ikan akan kabur ketika lepas dari patukan bangau. Dan pada video ini kita dapat menyaksikan betapa ngerinya burung bangau ini ketika menelan seekor ikan yang berukuran sangat besar dan tentu saja berduri. Namun begitulah cara alam bekerja. Apa yang dianggap tidak biasa oleh manusia tentu saja sangat biasa bagi hukum alam. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam lestari. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.